Pemerintah setelah dilakukan pencaharian selama tiga hari, akhirnya jasad korban bernama Sukirno berhasil ditemukan. Saat ditemukan, jasad korban terkubur dalam lumpur di pinggiran sungai Waiseputi Lampung. Satu lagi, korban pembunuhannya diduga karena masalah hutang pihutan kembali ditemukan. Korban yang bernama Sukirno berhasil ditemukan saat warga melakukan penyisiran di sungai Waisepunggur, Lampung. Penemuan jasad tersebut, lokasinya tidak jauh dari penemuan jasad yang pertama, sekitar 100 meter letaknya. Saat ditemukan, kondisi jenazah tertimbun dalam lumpur pinggiran sungai. Kasus pembunuhan tersebut diduga karena hutang pihutan masalah sapi, yang dikarenakan kedua korban berprofesi sebagai makelar sapi. Sebelum meninggal, kedua korban diracuni oleh pelaku, lalu dianiaya sehingga kedua korban tewas. Hingga kini, tim Tekap 308 Polres Lampung, tengah bekerja sama dengan tim Tekap 308 Polres Lampung, masih terus melakukan pengejaran terhadap tersangka berinisial M. Dari Lampung Tengah, Roy Roy M. Perlioni melaporkan.